Halo apa kabar pemirsa senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan anda tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat original dan terpercaya hotshot bukan hotshot jika tanpa berita terhangat untuk itu jangan kemana-mana simak terus hotshot sebab hotshot terlalu menguap sisi lain dibalik berita dan fenomena. Hari Komis kemarin bisa jadi Ramadan yang mendebarkan bagi Saiful Jamil dan sang kakak Syamsul Hidayatullah bagaimana tidak setelah Saiful sempat digabarkan mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kemarin giliran Samsul sang kakak yang telah resmi menjadi tersangka kasus suap KPK menjalani pemeriksaan maka dengan mengenakan rompi tahanan warna oranya Samsul tampak keluar dari markas KPK sambil mengurai sebuah kejutan bahwa Saiful Jamil sama sekali tidak terlibat dengan kasus suap yang kini tengah membelit dirinya bahkan kakak Saiful itu pun mengurai kekecewaan karena Berta Natalia yang juga bagian dari tim pengacara Saiful Jamil yang kini menyandang status tersangka mengusulkan untuk memberikan uang suap sebesar 300 juta rupiah yang kini berujung jerat hukum KPK Ada apa dengan Syamsul kakak Saiful Jamil? selalu menyangkal keras kasus pencabulan yang mengulik Saiful Jamil sejak awal tahap penyedikan polisi hingga menuefonis bersalah di pengadilan mungkinkah kini lagi-lagi Samsul juga berusaha mengutas jurus penghindar yang sama untuk melindungi Saiful sang adik nah jadi itu permintaan yang saya diminta jadi diminta oleh Bu Berta berapa bakal diminta? nah itu aja saya gak ngerti, semuanya bisa dimengkapi oleh pengacara saya yang Bang Samsul berikan adalah 300 juta tetapi setelah diperiksa oleh penyedik ternyata hanya ada 250 juta saya tegaskan bahwa sama sekali tidak ada komitmen fee apapun Samsul memberikan uang karena semata-mata dia memenuhi permintaan Ibu BN ini tetapi sebelumnya Ibu BN sempat mengatakan tidak usah dikasih dik tidak usah dikasih dan Bang Samsul mengatakan ya sudah tidak perlu tapi beberapa jam kemudian Samsul dihubungi kembali dimintakan uang tersebut nah karena Bang Samsul tidak mengerti mengenai tata cara proses praktek hukum dia serahkan begitu aja kepada Ibu Berta tapi dia tidak mengerti ini deal apa, uang apa dan dalam konteks apa namun jika ada istilah tidak ada makanan gratis di dunia ini teka-teki baru pun mencuat mengapa Samsul kakak Saiful Jamil rela memberikan uang dalam jumlah fantastis 300 juta rupiah dengan tanpa maksud dan tujuan yang jelas mungkinkah KPK yang kerap mengegarkan publik karena sukses membekuk kasus korupsi dan sua para pejabat negeri ini berani membekuk Samsul kakak Saiful Jamil berikut jajaran pengacarannya serta panitra hakim pengadilan negeri Jakarta Utara tanpa alasan dan bukti yang kuat makasih ya pastinya saya hanya memberikan apa yang diminta oleh Ibu Berta dan pasang aja gak ada hubungannya dengan ini dengan Ibu Berta Saiful Jamil itu sama, gak ada hubungannya dan uang itu tidak ada hubungannya dengan poni Saiful Jamil itu saya kecewa di itu aja saya kecewa dengan Ibu Berta ya dia minta ke saya kemudian terhadap BN kemudian juga K sebagai pengacara dan SH yang dalam posisinya statusnya agak tersantai juga sebagai pemerik dalam hal ini kepada ketiga orang tersebut disangkatan dilanggar pasal 5 ayat 1 kuruk A atau kuruk B atau pasal 13 undang-undang tindak perdana korupsi itu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oke sungguh langsung ini 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 yang masih dari hasil pemeriksaan sementara memang adalah dari terdakwa istri ini dia sampai sampai menurutnya menurut ini tapi ini juga belum kita lakukan belum teman-teman hari ini masih sedang yang ditutup yang ditutup oleh jaksa penuh 7 tahun dan 100 juta kemudian menginginkan pengurangan dan hasilnya putusannya adalah 3 tahun dan pasal yang diberikan adalah pasal 292 mau tak mau tanda tanya besar pun mencuat sudah mendulang fonis bersalah 3 tahun dan kini terseret kasus suap yang diselidiki KPK mungkinkah lagi-lagi pihak Saipul Jamil berusaha menyangkal demi menyelamatkan diri butuh waktu dan penyelidikan mendalam untuk menjawabnya yang pasti di hari yang sama dengan momen Samsung Hidayatullah diperiksa KPK hari itu juga pihak Saipul Jamil akhirnya resmi mengajukan banding atas fonis 3 tahun penjara yang mendulang masalah karena tersangkut kasus suap oleh KPK ada apa dengan Saipul Jamil sempat menyatakan pikir-pikir pas cas sidang mengapa kini Saipul berubah pikiran dan mengajukan banding saya diminta oleh Bang Ipul untuk membantu tim ini untuk membantu tim lama untuk mengurus soal bandingnya untuk merumuskan dalil-dalil bandingnya berdasarkan data-data yang saya lihat putusan ini sudah murni ya karena ada bukti-bukti saksi ada bantahan-bantahan terhadap dakwaan jaksa dan ternyata tidak ada sama sekali hubungan dengan Hakim maupun Panitra karena Panitra yang ada di dalam perkara Ipul sama sekali tidak ditangkap oleh KPK Angga Ali tengah merasakan kebahagiaan yang berlipat-lipat pasalnya selain bahagia ditemani oleh Amanda Manopo kemarin kedua orang tuanya khusus terbang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat ke Jakarta dan langsung ke lokasi syuting untuk memenuhi dahaga kerinduan Angga akan kedua orang tuanya seperti apakah suasana pertemuan Angga dengan kedua orang tuanya seperti apa pula suasana sahur ditemani oleh kedua orang tuanya lengkap dengan sajian ayam khas bali racikan sang ibunda dan seperti apa komentar orang tua Angga akan berdekatan putranya dengan Amanda coba beritanya hanya di hotshot sesaat lagi terima kasih terima kasih terima kasih